Mungkin kalau di Indonesia jarang sekali kita melihat Saya baru tau loh disini gak ada kayak gini guys Ternyata di Malaysia tuh hal kecil kayak gini itu diperhatikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujem Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Amin amin ya rabbal alamin So ya guys kali ini kita akan resi sebuah video yang dikirim oleh teman-teman sekalian di Instagram Yaitu daripada Bang Toha Yaitu Mas Toha Channel guys ya Disini di Malaysia serba tertata rapi Kok bisa gitu guys ya Kota Mersing ini bener-bener keren Oh Mersing ya guys ya Tampak berapa lama langsung saja guys Di subscribe channelnya Toha Channel Linknya di deskripsi Jom kita tengok videonya bersama Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Alhamdulillah Sore hari ini Bang Toha berkesempatan bisa keluar Sebab hari-hari hujan terus Dan kebetulan hari ini cuacanya sangat elok dan sangat cerah sekali Dan di video kali ini Bang Toha akan coba cari makanan atau makan-makan yang berada dekat tepi jalan Dan kebetulan di depannya Bang Toha ini ada sebuah kede masak-masak ya Ya pastinya kalau kede itu masak-masak ya Masak lah Nah yang jual ini adalah abang-abang yang masih muda Dan saya pun juga kurang tahu ya Nampaknya kedenya ini baru Dan saya lihat ini kalau di Itu tulisannya masakan maknah Oke Bang Toha akan cari makan dekat sini Seperti ini suasana kedenya sahabat-sahabat kesumah Jadi kalau kede di Malaysia itu tidak usah khawatir soal kebersihannya Jadi untuk penjual makanan yang ada di sini Memang senantiasa bersih banget sahabat-sahabat kesumah Tengok Oke Tidak ada sampah sikit pun Jadi dikemas secara rapi Sebab ya jualan makanan harus kena bersih 100% Seperti inilah suasana Bandar Mersing di kalah sore hari Mungkin video ini juga bisa menjadi pengobat rindu sahabat kesumah Apabila dulunya pernah tinggal di Mersing Nah video ini juga sebagai suatu kenangan terindah Bila saya balik kampung Saya pun juga bisa melihat suasana dulunya Saya pernah merantau di Malaysia Yang berada di daerah Mersing Negeri Johor Kalau di Malaysia Makanan petang-petang yang dijual itu Yang paling populer adalah burger Nah dekat Mersing ini juga ada Salah satu kede burger yang paling cukup lama ya Tadinya Bang Toha sudah video kan sekejap Dan ini abang-abangnya dan juga akaknya ini Telah mempersiapkan barang-barang Untuk bermaniaga petang ini Jadi seperti inilah sahabat-sahabatku Bila kita mau cari makan yang murah di Malaysia Ya kita tinggal saja pergi di kedai Yang ada dekat tepi-tepi jalan macam ini ya Ini bukan tepi jalan sih Maksud saya area sekitar tepi jalan lah Kira-kira seperti itu sahabat-sahabatku semua Nah di ujung bukit sana Ada dua tulisan Mersing Dan cantik dan indah kotanya Untuk sahabat-sahabatku Di sini Bang Toh akan berkongsi sebuah video Kalau di Malaysia itu Parkirannya begitu sangat tertata Rapi banget Tengok Mungkin kalau di Indonesia Jarang sekali kita melihat Mobil-mobil yang terparkir dekat tepi-tepi jalan ya Sebab jalan yang ada di Bali Jadi luas banget sahabatku semua Karena tadi abangnya baru mempersiapkan jualan makanannya Jadi di sini Bang Toh mau naik di atas jembatan Mersing Dan akan tunjukkan suasana kota atau bandar kecil yang ada di Mersing ini Jadi Mersing ini merupakan salah satu bandar yang kecil Tapi untuk keindahannya jangan ditanya Sebab Mersing ini juga salah satu destinasi wisata Bagi para pelancong lokal maupun internasional Dan di sini Bang Toh bersama Mas Randy Masya Allah Mersing ini tengok bersih Wah iya guys Longkang-longkang pun tidak ada sampah sikit pun Untuk sungainya juga sangat bersih banget Dan akan Kok dan akan sih Dan Bang Toh akan naik ke jembatannya Biar sahabatku Yang belum pernah datang ke Mersing bisa melihat suasana yang ada di Mersing Jembatan ini merupakan salah satu jembatan untuk penyebrangan Jadi penyebrangan ya jembatan penyebrangan Jadinya kita kalau sudah naik ke jembatan ini Akan lebih sangat nyaman melihat keindahan suasana Mersing Atau suasana bandar Mersing dari ketinggian Seperti ini ya Suasana Mersing di tahun 2023 Barangkali Videonya Bang Toha Lewat di tahun 3023 Kan bisa jadi kenangan terindah Untuk sahabat Oh itu kedainya yang tadi ya Oh ternyata dulunya tahun 2023 Mersing seperti ini Sekarang sudah tahun 3023 Mersing Makin majunan jaya Seperti yang ada di area Bukit Bintang Kita kan juga tidak tahu ya Jadi mudah-mudahan video ini bisa awet selama lamanya Atau bisa kekal selama lamanya Supaya juga bisa menjadi kenangan yang terindah Untuk sahabat-sahabatku Yang dari Mersing Bahkan untuk putung rokok pun Di Malaysia itu bisa Ya saya baru tahu loh Disini gak ada kayak gini guys Ternyata di Malaysia tuh hal kecil kayak gini Itu diperhatikan demi kebersihan Ini patut dicontoh ini guys Oh my god Ya kan tong sampahnya ya Lihat tong sampahnya seperti ini Oh my god Gak ada pikiran saya Soal kebersihan Memang sangat benar-benar diutamakan Bahkan untuk putung rokok pun Ada tempat sampahnya Seperti ini Tempat sampah putung rokok Luar biasa Disini Bang Toha bercerita tentang Suasana yang ada di Malaysia ya Mungkin untuk sahabat-sahabat itu Yang tidak suka dengan videonya Bang Toha Di skip aja Skip skip Daripada menulis Ya bukan-bukan di kolom komentar Video ini bukan untuk bahan perbandingan Melainkan untuk saling memberi informasi Dan juga hiburan buat para sahabat Kebetulan Bang Toha sekarang itu bekerja di Malaysia Jadi disini Bang Toha ingin menunjukkan suasana yang ada di Malaysia Oke sebenarnya sama aja sih guys ya Konsepnya kalau jadi vlogger gitu kan Mau didengarnya mana aja Mau negara Arab Mau negara Korea Hongkong Taiwan Semuanya seperti itu Kita menampakkan atau menunjukkan yang ada disana gitu guys ya Vlogger yang di Indonesia kita menunjukkan keindahan Indonesia Macam mana Ada juga yang vlogger itu Yang istilahnya Mengevlog itu Yang kayak tempat kumuhnya Ada lain sebagainya Itu pasti ada seperti itu guys ya Dan jangan-jangan terlalu gitu ya guys ya Kalau gak bisa jadi vlogger ya Gak usah gitu kan Komen-komen yang gak baik juga gitu Intinya ya dinikmati aja Karena Namanya juga sudah di upload di Youtube ya Menjadi Bahan ataupun Istilahnya konten hiburan gitu Tempat kerja saya yang ada di daerah Mersing ini Juga merupakan salah satu tempat penghasil ikan juga ya Disini juga ada Sama kayak dekat-dekat Surabaya Kayak ini juga ada Gisya Madura gitu Wow Benar-benar Sangat indah dan bersih banget Mersing Untuk sahabat-sahabatku Inilah Mersing Bandar Kecil Tapi keindahannya luar biasa Mantap Dan Bang Toha melihat Mas Randy Yang tengah duduk dekat tepi sungai Kira-kira dia membayangkan apa ya Apakah dia ingin balik kampung naik kapal tersebut Itu dia kawan saya Mas Randy Saya akan coba untuk menghampirinya Oke Keren-keren-keren Mersing luar biasa Mantap sih Mersing ini juga terkenal dengan hasil lautnya ya Jadi mungkin untuk sahabat-sahabatku yang jauh dari pada Mersing Silahkan merapat Dan bisa liburan di Mersing sambil membawa oleh-oleh dari pada Mersing Yaitu hasil olahan ikan, kerupuk lekor, dan berbagai jenis lainnya Mas Randy Tengah ngapain Mas? Santai-santai aja Oh santai-santai aja Apa mau balik kampung? Naik kapal? Oh enggak Masya Allah Ternyata kalau sore-soreh santai-santai di tempat seperti ini Juga sangat menyenangkan sahabatku semua Tengok Pemandangan keindahan sungai Asli enak banget Saya soalnya kayak gini guys Tempat tinggal saya dulu ya Kan di kampung itu Ya kayak gini guys Ada perahu-perahu banyak Kalau saya pulang kampung kan teman-teman pasti nonton gitu Oh itu Ya hampir sama Jadi enak gitu Seperti ini Suasana pelabuhan Mersing Oh ini bisa jadi tongkongan juga ya Sebagian kapal-kapal ini Ada yang digunakan untuk memuat orang Sebagian lagi untuk memuat barang-barang Kalau yang macam ini Nampak kapal kargo ya Oh kargo ya Biasanya kapal-kapal ini akan menghantar barang Dari pulau ke pulau lainnya Dan di dekat sana Ada juga kapal-kapal nelayan Penangkap ikan Terus kapal-kapal bubu Kebanyakan kalau di kampung saya Hal yang membuat saya terkejut Ternyata di Malaysia ini Untuk nelayan bubunya itu masih ada ya Tapi kalau di kampungnya Bang Toha Nelayan bubu itu sudah tidak ada Oh Dan saya pun juga Belum Tahu ya Kira-kira Hasil nelayan bubu disini itu Banyak atau tidak ya Untuk sahabat-sahabatku yang pernah Bekerja di nelayan bubu Silahkan tulis di kolom komentar Tersahabatku semua Bersih banget ya Sungai-sungai yang ada di Malaysia ini Masya Allah luar biasa Sebab kalau di Malaysia ini Misalkan ada orang yang membuang Sampah sembarangan Itu pasti akan digenakan denda Ataupun saman Alright guys selesai videonya Dan itulah tadi Pemandangan di kota Mersing Guys ya Dan ini benar-benar keren ya Kita bisa melihat disini Dan belajar juga Bahwasannya ada Hal kecil yang membuat kita itu Kayak wow gitu Apa itu ya itu Tempat sampah putung rokok gitu guys ya Yang Gak ada Dimana-mana gitu Cuman disitu Saya lihat pertama kali Oh my god Keren banget sih guys ya Dan ini menjadi salah satu contoh Bagi kita Buat Apa namanya Inovasi baru gitu Sebenernya disana udah lama Tapi disini belum ada gitu kan Tapi biasanya Kalau disini tong sampahnya itu Ada di atasnya itu Kas ada pasirnya Itu tempat putung rokok Tapi itu kalau di mal-mal Tapi kalau tempat umum Kayak jembatan gini itu Hampir tidak ada Saya lihat Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih telah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton